selamat menikmati selamat menunaikan ibadah puasa malam nanti kita sudah sahur puasa malam kali ini menunya saya membuat ayam ingkung buat sahur puasa nanti teman-teman oke malam kali ini saya ingin memasak ayam ingkung untuk persiapan sahur nanti saya dan majikan saya ya karena majikan saya juga ikut puasa yang lagi mendalami belajar agama islam ya oke ini saya pakai 1 ekor ayam saya cuci bersih dan saya pakai kemiri buah kemiri cabai rawit, cabai merah 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh rohiko 1 sendok teh garam 1 sendok teh kunyit bubuk bang putih, bang merah jahe, 2 lembar daun jeruk 1 batang daun serai 1 batang serai ya teman-teman bukan daun ya ini 1 batang serai oke saya blender dulu bumbunya oke lah teman-teman sekarang saatnya ini ingkungnya seperti ini ya membuat ayam ingkung masa ayam ingkung ya teman-teman benih selamat menikmati selamat menikmati oke oke lah teman ini seperti ini sekarang kita masak oke oke ini bumbunya sudah saya haluskan saya blender kenapa saya pakai gula batu teman-teman kalau pakai gula batu tuh ayamnya tuh cepat empuk ya oke kita gongsong kita masukkan daun jeruk daun daun jeruk dan serai yang menunggung dan kasih air tambahin air buat masak ayamnya dan kasih santan dan sekarang masukkan ayamnya ya seperti ini jahit perutnya agar kakinya tuh tidak keluar ya teman-teman oke masak ayam ingkong masak ayam bumbu ingkong ya teman-teman dulu bacaur nanti oke kita ungkap sampai matang ya teman-teman kita tutup apinya jangan terlalu besar nanti udah kalau terlalu besar tuh nanti udah asap belum matang ya siap guys mantan saya masukin ini kentang soal majikanku mau kentang ya saya kasih kentang oke mantap sekali beatingnya kan tetap berdiri tegak ya teman-teman walaupun dikeluarkan beatingnya ya menu malam nanti kami membuat ingkong selamat menikmati ya teman-teman